Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys hari ini kita udah di dapur dan ini udah sore hari sekarang kita mau bikin agar-agar tapi ini udah apa udah ada serbuknya ya jadi kita tinggal nyairin aja atau bikin air terus dicampur sama ini sama agar-agarnya nanti tinggal kita simpen di wadah yang kecil-kecil itu ya ya nanti katanya mau bikin apa mau bikin es Kak Puccino cincau tapi kita coba-coba dulu nggak tahu mau enak atau enggak ya kita mau coba-coba aja pokoknya resep dari tiktok kita dapat jadi ikutin aja kegiatan kita hari ini terus jangan lupa untuk like komentar subscribe biar kita itu sangat-sangat bikin videonya terima kasih dan sekarang aku mau langsung aja eh manasin air ini dari petunjuknya harus 14 ya ya 14 itu baru dua tiga tiga tambahin satu lagi Hai empat empat gelas kita nyelain kumpurnya nah dan ini nanti di masukin ke sini nungguin nungguin inget dulu apa sekarang masukin terus diaduk-aduk sampai kemudian apa gimana karena disini petunjuknya bebas Oh gitu sekarang aja Wow ini warna merah ini Hai mungkin masih kalau lebih koma harun apa-apa harungan penuh-penuh oke Hai uh Rupita nanti dikasih gulanya sesuai selera kalau nenek mau agak manis biar endul mana gula nabu bentar belum belum ngambil masih di kulkas sopamil atau dulu ya tuh merah ini enggak tahu rasa apa ini jambu apa stroberi kayaknya jambu jambu kayaknya enggak tahu juga kini kita kasih gula gula pasir udah lagi sedikit lagi ya udah aja nanti kalau kurang pakai susu aja gampang itu mau ditaruh di tempat yang kecil-kecil apa di ini aja di apa di wadah yang kayak mangkok itu ini semacam kayak ini bebas gimana Awe nanti soalnya kayak gimana ditaruh disini aja deh biar langsung lagi belet nyetak yuk tapi kayaknya bakalan kebesaran nanti makannya gimana pakai sendok gitu sendok gitu ya ini sampai mendidih katanya gampang banget dan habis ini kita langsung mau bikin es kapu cino cincau siap bro enak kalau untuk masa biasanya selalu di rumah mama dan kita habis ini mau langsung nyamperin Mama mau bantu-bantu mama masak gitu ya ini maaf soalnya ini lagi sambil pegangin kamera ke bawah ke atas ke bawah ke atas ada nggak mau pakai itu padanya ini udah mendidih siapa ya udah aja gitu apa nungguin lagi sambil mendidih banget nunggu ada lagi sedikit agak kental Oke kita tungguin dulu ketanya itu di itu ini siapain dikocok keras agak belum terasa Hai itu masih ada satu lagi nih punya jeli cuman besoklah kita bikinnya sekarang ini aja agar-agar Oh ya lihat udah udah belum ini tuh udah kayak enak matinya Oh nah kita langsung aja tapi masih panas nanti kita tungguin ya enggak papa kalau dingin matu nanti ngebelnya disana Oh sekarang kita langsung aja masukin besin ya temen-temen bismillahirrahmanirrahim oke tengah beku kebanyakan banyak kenapanya kebanyakan airnya disini jadi takutnya nggak jadi nanti nanti dibagi dua lah wadahnya nggak disitu semuanya guys jadinya kayak gini ya soalnya barusan bilang sama suami takutnya enggak gitu gini nggak jadi agar-agar gitu soalnya kebanyakan jadi kita pilih aja ke gelas kecil-kecil gini biar cepat jadi agar-agarnya dan sekarang kita lihat suami yang lagi ini cipiring Masya Allah ini suami yang selalu bantuin lagi ngeci piring Alhamdulillah Kak masih semangat masih semangat takutnya udah lemes Pak pedah ini udah sore kapan tetap semangat neng harus itu mohon maaf di bawah ada elap kelihatan di kamera kekiannya sudah begitu banyak tapi lumayan yang tadi udah nyuci piring cuman masih ada kayak gitu kalau nanti abis ini bikin ini kapucinnya cincau gampang apa-apa enggak simpel ya udah soalnya nih belum pernah bikin sebelumnya ini dia juga belum pernah bikin baru mau nyobain gitu mau nyobain cuma ya mudah-mudahan bisa lah kalau dan gagal itu kalau albihan ketika dari stop gitu gampang gitu ya udah nanti aja langsung bikin first time kita bikin es kapucinnya cincau malah jadi inget pas lagi kerja di Bandung dulu Neng suka banget beli es kapucinnya cincau capcin dibilangnya capucinnya cincau capcin ya capucino cincau iya kapucinnya cincau yaudahlah nyuci dulu dan nanti kita lihat lagi apa selaginya mau kita bikin es kapucinnya cincau nya ya sekarang giliran suami yang bikin es kapucinnya cincau dan ini kita nurutin resep yang dari Tiktok ya ini udah beres susi piringnya semuanya Alhamdulillah mau ini itu mohon maaf di situ ada lap ya teman-teman dari tadi kelihatan terus nanti mau dipindahin lah kasian ini di kamera kelihatan ada lap teman-teman mau ngasur udah Pak kapasur ini oh cincau nya dan dan disini cincau nya tadi kita beli dari pasar ya teman-teman warna hitam kita liatin suami ini sedang lagi ngerebus air Neng iya ini pakai asro dan keju Neng iya berarti bakal kecil-kecilnya wah menih besar-besar eh bukan besar banyak langsung apa panjang itu Pak panjang Oh nih tapi ga jelas di kamera mah kayak ngegible gitu video kita mah simple aja ya teman-teman jadi bener-bener kegiatan yang sehari-hari kita lakuin kayak gitu ya jadi ya mungkin kalau ada rasa kita bosan itu wajar karena kadang kita juga yang bikin video agak bosan kita suka bingung Neng bingung apa ya kita hari ini kira-kira vlog apa gitu Oh iya bikin konten apa karena jujur kita sebagai content creator itu bener-bener harus ngulik harus ada ide setiap harinya untuk bikin video kayak gitu kita lihat akhirnya dan ini udah mendidih kita matiin Nah kita lihat lagi suami tuh dan ini biarkan dengan apa beresin dulu gini nah dan ini katanya mau nyeduh dulu kopinya pakai air panas jadi biar tercampur gak ngegumpal gitu kita udah siapin dua gelas tinggi kita udah mudah aja dulu enak ya karena masuk percobaan terus nanti juga kalau misalkan berhasil mau bikin lagi gampang banget ya bikinnya simpel simpel mudah dan mudah-mudahan enak begitu aneh barusan ke rumah mama-mama lagi bikin itu lagi ngiris-ngiris buat mau bikin nih habis ini mau bantuin Mama ya tapi kita beresin dulu yang di rumah aja biar Jon Jon tuh kopinya kita seduh berarti Tik Tok juga ada manfaatnya kita kita punya resep dari sana kita kasih susu nek susu putih biar wangi biar enak biar manis tapi ini soal manis nih tapi belum ada yang lain belum apa ya ada aja udah itu cukup Pak kok tapi meni wangi bisa ditambah gampang terakhir juga ya kalau nambah susu gampang karena kan kalau menyeduh cappuccino itu airnya agak terlalu banyak nih sedikit kalau kita ini kan pakai gelas yang tinggi jadi ditambahin susu Hai kayak gitu Hai nih terus habis ini diapain ya masukkan aja neng si ininya cappuccino eh cappuccino cincau maksudnya iya lupa lagi ya cincaunya udah tadi A itu tuh aswud aswud kalau dikit sama di parut itu tidak masukin nah uh iii bakalan enak kayaknya apalagi kita kasih es ini pasti enak ini kayaknya kurang deh cincaunya kurang nanti kita bikin lagi ya coba nengitunya bisa sebut bentar ya kita skip dulu Alhamdulillah ini es cappuccino cincaunya udah jadi Masya Allah coba lihat dari pinggir nih kelihatannya ini udah ngiler banget pengen buka puasa jadinya Neng enggak ini tinggal lagi kita kasih es langsung dikasih ini ada apanya ada sebutnya dari cappuccino nih tinggal kita nanti plating aja coba lihat Allah Alhamdulillah Hai tuh mantap ini orangnya Hai jadi besok-besok kalau misalkan ini enak kita bikin lagi sekalian buat mama bapak adik-adik buka juga ya buat buka puasa hitung-hitung ini takjilnya kayak gitu temen-temen karena cara bikinnya itu simpel banget ternyata mudah-mudah Iya meskipun nanti Neng yang bikin pasti langsung bisa barusan karena lihatin hal kayak gitu ya udah kita tunggu aja dan maghrib dan ini nanti kasih es sama sama serbuknya dan langsung makan Alhamdulillah sekarang udah tinggal beberapa menit lagi menuju ajan maghrib dan ini mama udah masak disini ada ikan ada sambal goreng ada bakwan adalah lapangnya coyal ini buah coyalnya teman-teman ada perusahaan juga disana dan ini suami habis ngasih apa es batu habis ngasih es batu sama ini toppingnya Masya Allah udah bener banget ah kayaknya bakalan seger buka puasa sama yang manis banget gitu ya ya enak tuh ini penuh satu belas tinggi kayak gini Alhamdulillah jadi sekarang kita tinggal nungguin azan maghrib aja dan dan kayaknya di video kali ini segitu aja temen-temen terima kasih udah nonton jangan lupa lagi comment and subscribe biar kita semangat bikin videonya terima kasih tuh ini udah mau gelap